Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat online semuanya Para pecinta ikan hias, ikan predator, ikat jemit apapun Selamat datang di channel saya Di video kali ini Saya akan sedikit membahas tips and trick merawat ikan predator Garisi saya Oke, disini saya ada beberapa tank Yang nantinya mungkin bisa menjadi referensi teman-teman kalian semua Dari tank besar, sistem sound filter Lalu dari tank kecil, sistem top filter Lalu ada lagi tank dengan sistem filter samping Soal itu semoga video saya ini bisa menambah referensi lawasan kalian semua Oke guys, kita bahas dulu dari ikan predatornya dulu Untuk, sorry ini agak kabutan ya guys Soalnya baru banget tak ganti air Sebelum ini bikin video saya ganti air ini Jadi masih agak kabutan ya Yang pertama yang perlu diperhatikan untuk merawat ikan predator ya itu tempatnya Atau aquariumnya itu sendiri Kalian harus wajib punya aquarium Karena itu nantinya akan menjadi wadah si ikan itu sendiri Untuk dimensi aquariumnya bisa disesuaikan dengan nantinya penghuninya Penghuninya itu ikan apa Nanti tempatnya bisa disesuaikan Kalau menurut suhu-suhu yang saya pelajari dan saya baca Untuk dimensi tank itu minimal 3 kali besarnya maksimal si ikan itu sendiri Contoh, ini saya ada di Baskemensis Mungkin size-nya bisa 50 up Katakanlah 50 cm Untuk 3 kali panjang ikannya berarti kan 150 cm Kalau tidak kalian harus punya tank 150 cm Mungkin untuk ukuran kecil seperti ini Di tank 120 cm saya ini masih sangat muat Tapi kan yang namanya ikan kan bertumbuh Seperti itulah Kita hitungnya itu dari size maksimalnya Seperti itu Disesuaikan Jadi jangan sampai Tank 100 cm Diisi 10 kibas Dan kalian tidak punya tank lain Seperti itu Maksudnya kalau dibesarkan Pastikan padat sekali kasihan ikannya Ya mungkin ada beberapa hobis yang memang suka padat Pengen dibikin padat juga tidak masalah Yang penting untuk tempatnya itu seperti ini Jadi ini saya rencana mau tak bikin padat Tapi kan untuk spek dimensi tank ini kan menurut saya sudah sangat cukup lah Walaupun tidak sesuai di alam yang otaknya sinai seperti itu Tapi paling tidak Ya dari segi tempat yang saya sediakan Tidak minimisasi ikan itu sendiri Kurang lebih seperti itu Lalu kalau tempat sudah ada Kalian sudah menghitung nantinya Ikannya isinya apa Dan mau dibikin tank Diameter dimensi berapa Oke lalu ke filtrasi Kalau untuk tank ini Tank kecil ini Kalau ini 120-50-50 Saya menggunakan top filter Karena Karena bawahnya saya kasih tank lagi Jadi satu rak ini ada dua tank Beda dengan ini Satu rak Ada satu tank Dan satu filter Karena ini saya bikin memang untuk dua tank Jadi saya menggunakan top filter Seperti itu Untuk filtrasinya sendiri Mau pakai top filter Some filter Filter samping Yang disesuaikan saja Tapi kalau menurut saya Kalau tank segini Ya masih oke Menggunakan top filter Masih sangat Sangat Cukup Lebih dari cukup Malahan Tinggal turnover air Putaran airnya disesuaikan Disini saya menggunakan pompa Ukuran 3000 liter Per jam Dengan Outnya itu Dua Ukuran Satu inch Satu inch Dua Biar menanggulangi Top filter tidak liber Seperti itu Nah untuk isian medianya apa Untuk media filter Dan lain-lain Sudah saya bahas di video sebelumnya Itu tinggal disesuaikan dengan budget kalian Mau menggunakan filter yang biasa yang biasa atau yang mungkin kalian punya budget lebih seperti media media Main raksi dan lain-lainnya boleh saja tinggal disesuaikan Ini kita kasih contoh yang filter samping Nah ini yang kecil-kecil Kalau menurut saya untuk filter samping dan untuk predator kurang maksimal ya guys Karena chambernya itu cuma ada dua chamber Satu chamber media Itu sudah termasuk media mekanis dan media biologis Satu chamber lagi untuk pompa Jadi menurut saya kurang maksimal kalau untuk ikan predator yang notatunya kotorannya itu besar-besar ya guys Jadi kalau untuk filter samping dan nantinya akan dikasih predator menurut saya kurang maksimal Seperti itu Jadi kalau untuk kalian yang baru mau mulai memelihara ikan predator Cari amannya saja tank yang 120, 60, 60 atau 50, 50 itu lebih dari cukup Maaf ya guys untuk kualitas air di tempat saya lagi seperti ini Jadi ini kita juga kasih daram Karena ada sacing-sacing istrinya Seperti itu tidak usah khawatir guys Kalau sacing-sacing kecil ini Paralitur terhadap kecil ini tinggal juga di bareng nanti mati Nanti mati tinggal nyalain lifemaker itu Nanti masuk ke pompa bisa bersistem bali Seperti itu Lalu Kalau sudah menemukan filtrasinya Terus tempatnya Dan ikan yang nantinya akan menjadi penghuni Tank itu sendiri Jadi kita langsung ke pola makan Kalau pola makan di tempat saya ini kan dua hari sekali, tiga hari sekali menurut saya itu lumayan sering lah Karena biasanya kalau untuk abis-abis lain kan terhadap besar kayak gini kan seminggu dua kali Kalau saya seminggu itu bisa tiga kali atau empat kali seperti itu Jadi kuncinya kalau untuk kalian yang merawat dari baby-baby seperti ini Dan ada rencana untuk di push size Alangkah baik Tidak apa-apa Tapi alangkah baiknya sering-sering water change Karena semakin banyak kamu memberi makanan Kan semakin banyak kotoran yang dibuang Dan kalau tidak di sering-sering water change Itu akan Ammoniaknya itu akan Mengumpul Dihawatirkan Kualitas air jadi jelek Karena banyaknya ammoniak kotoran ikan itu sendiri Nanti ikannya Bisa mati dan lain-lain Jadi untuk kalian Produk predator yang boleh harap Bibas atau oscar dari kecil-kecil seperti ini Kalau mau untuk di push size Itu saran dari saya sering-sering untuk water change Karena ya itu tadi Dikasih makan sering Banyak Produksi kotoran juga banyak Dengan kuantitas Ikan di tengi banyak Itu kotoran kan Jelas semakin banyak Dan itu ammoniak kan banyak Kalau tidak dibarengi dengan sering water change Kualitas media biologi Media filternya yang bagus Itu akan berakibat fatal di ikan itu sendiri Jadi perhatikan Dan harus menjadi hobis yang bertanggung jawab Orang lebih seperti itu Lalu untuk selanjutnya itu Mungkin perimpulan-perimpulan seperti Wackmaker Itu yang itu Pembuat arus itu Pendarang ketoran Atau heater Heater kalau menurut saya itu sangat perlu Karena saya bermain di ikan tibas Ikan arwana Ikan oscar seperti itu Walaupun kalian sudah Tidak dengan kualitas air di tempat kalian Kalian sudah Tidak dengan yang namanya media filter kalian Tapi Kadang penyebab ikan sakit itu tidak hanya Dari itu Cuma kayak perubahan musim Musim hijau Perubahan parameter air yang signifikan Seperti itu sangat mempengaruhi Kesehatan ikan Jadi menurut saya Kalian harus Ya paling tidak adalah di rumah Walaupun Semoga saya sih tidak terpakai Cuma untuk antisipasi ketika Ikan kalian mengalami sakit Seperti itu Karena penyebab ikan sakit itu sendiri Kadang kita pun tidak tahu Seperti itu Jadi untuk mengkarantinasi ikan itu sendiri Kita membutuhkan Water untuk menstabilkan Eh water Heater maksud saya Kita membutuhkan heater untuk menstabilkan suhu Tank Seperti itu Untuk karantinasi ikan itu sendiri Kurang lebih seperti itu Untuk opsional Untuk lampu dan lain-lain Kalian bisa sesuaikan Basit kalian Selera kalian sendiri Tapi kalau untuk di tempat saya Seperti ini Reviewnya sudah ada di video sebelumnya Kalau Mungkin ada beberapa teman-teman Yang foto Tentang tank saya ini Beberapa tank saya ini Sudah ada videonya Di video kali ini Saya cuma mau sharing Tips and trick Merawat ikan predator Versi saya Versi di tempat saya Versi Sepengalaman saya Kurang lebih seperti itu Semoga bermanfaat Untuk teman-teman yang baru gabung Jangan lupa di subscribe Di like Nanti kalau ada pertanyaan Atau diskusi Bisa ditinggalkan di kolom komentar Terima kasih banyak Yang sudah nonton Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih